Halo semua, kenalin nama ku Ayu Indah Plus Pitasari NRP 0321-184-0000086 dari Departemen Teknik Kelingkungan ITS. Saya berasal dari kelas 22 Wawasan dan Aplikasi Teknologi. Di sini, saya akan mengangkat permasalahan mengenai penerapan IPTEC yang tepat diterapkan pada isu SDGs nomor 1, yaitu tanpa kemiskinan. Penerapan IPTEC ini diterapkan pada bidang pertanian. Kenapa? Kemiskinan di Indonesia secara umum dapat dikaitkan merupakan bentuk fenomena pertanian. Hal ini disebabkan sumber kemiskinan sebagian besar berada di wilayah perdesaan. Secara langsung, pembangunan pertanian akan meningkatkan produktivitas pertanian melalui peningkatan produktivitas total faktor, yang akan meningkatkan pendapatan petani dan lebih lanjut akan menurun kemiskinan. Permasalahan yang dihadapi sekarang adalah produksi terhenti kenaganya, bahkan dapat menurun karena merosotnya kesuburan tanah. Perusakan yang makin meningkat oleh hama penyakit yang masih meraja lelah. Di Indonesia sendiri, masih banyak terdapat lahan pertanian yang luas. Dalam perusahaan pemutukannya sendiri, membutuhkan tenaga yang banyak dan dilakukan manual, yaitu dengan tenaga manusia. Solusinya adalah inovasi teknologi sensor atau smart farming, yang dipergunakan pada tanaman yang membuat kandruan untuk mengoptimasi hasil perlahan pertanian dengan menggunakan peralatan modern secara berkelanjutan, untuk memperoleh hasil perbaik dalam jumlah, mutu, dan tingkat pengambilan finansial. Teknologi ini menghasilkan berbagai data, seperti pertumbuhan hama, berbagai macam penyakit, dan permasalahan lainnya, dengan menyemprotkan pasasida, puluh cair, dan pematakan lahan. Cara kerjanya adalah mempersiapkan komponen drone, penyemprotan, controller, instrumen, dan peralatan lainnya. Melakukan controller untuk mengetahui subuh dan kelembangan pada tanah dan cuaca dengan melalui aplikasi yang terdapat di smartphone. Setelah itu dilakukan analisa dengan mencatat data yang telah dibuat dari drone dan disambungkan pada smartphone. Setelah darah didapatkan melakukan penyemprotan untuk kegiatan pertanian, seperti pemungkukan, penyemprotan, hama, menggunakan media cair dengan arahan dari smartphone itu sendiri. Nama yang diharapkan dari inovasi ini adalah kebijakan-kebijakan yang pro rakyat, seperti harga eceran tertinggi. Rakyatnya, konsumen bisa menikmati harga yang bagus pertanian juga. Membantu petani mengurangi biaya pertanian dengan menggunakan smart farming. Meningkatkan kapasitas petani agar mampu secara mandiri dalam menjalankan usahanya. Sekian informasi yang saya sampaikan, kurang lebihnya minta maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih telah menonton!